Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel The Tauvani Pada kesempatan kali ini kita akan belajar Bagaimana caranya memasang Bootstrap di Flash Saya yakin pasti teman-teman yang mencantikan Video ini cukup familiar Dengan Bootstrap Bootstrap itu apaan? Bootstrap itu merupakan library CSS Atau JavaScript Yang akan mempercantik web Kita di aplikasi Flash ini Apa saja yang akan kita lakukan Yaitu meng-embed file CSS Dan JS dari Bootstrap itu sendiri Selanjutnya adalah kita akan memasang Navigation bar Bootstrap Dan yang terakhir adalah Kita akan belajar bagaimana untuk Memanggil atau bagaimana kita Memanggil atau memasang File CSS di dalam template Jinja Oke langsung saja Kita coding Silahkan teman-teman Masuk ke dalam project directory Sebelumnya Yaitu Hello World Project yang directory ini Sama seperti video-video sebelumnya Ini masih kita gunakan Sampai sekarang ya Jadi kalau teman-teman Baru menonton Part ini Silahkan teman-teman Menonton dari part awal dulu ya Bagaimana caranya kita membuat project ini Struktur folder yang ini Ini simple sih Jadi berhubungan ya Berhubungan Antara video ini dengan video sebelumnya Oke silahkan teman-teman masuk ke dalam main layout Templates main layout Jadi kita akan memasangnya di dalam main layout kita Kenapa kita pasang disini Supaya kita tidak susah-susah Tidak perlu repot-repot untuk memasangnya Kembali di halaman lainnya Sehingga kita hanya perlu memanggil main layout ini di halaman Misalnya index, kontak, about Cuma sekali panggil aja Oke silahkan teman-teman Menuju ke bootstrapnya Ke halaman bootstrap ya Nah Ini dia di bootstrap Silahkan teman-teman copy File CSS nya Sorry URL CSS nya Di tag hit ini Jangan lupa untuk ini mengganti aplikasi Siku Title nya Siku Selanjutnya adalah Meng-copy paste Meng-embed file.js nya ini Silahkan teman-teman Embed Di antara tag body ini Nah ini kan Yang ini kan file coding kan sebelumnya Silahkan teman-teman hapus Karena disini kita akan memasang navigation bar Oke Satu lagi Jangan lupa teman-teman Panggil atau masukkan file CSS CSS yang sudah saya siapkan Di link deskripsi video ini Silahkan teman-teman download File CSS nya Yang namanya Mine.css Ini Silahkan bikinkan folder Static Di project nya Dan letakkan file Mine.css nya Di dalam folder static ini Kalau sudah Silahkan teman-teman Ketikkan Link Silahkan Silahkan dipanggil dengan Menggunakan url4 Url4 Nama folder nya static Di dalam folder static itu Ada file kita File name namanya Mine.css Oke Setelah itu Kita pasang navigation bar Dan untuk navigation bar juga Silahkan teman-teman Unduh File Nav.xt Yang sudah saya Includekan di link deskripsi video ini Silahkan copy paste Ke main layout Di save Nah coba dijalankan Sebelum menjalankan Pastikan teman-teman Sudah masuk ke Virtual environment nya Dengan cara Search Nama environment nya Bin Activate ya Kalau sudah masuk Silahkan jalankan file Python nya Oke Sudah jalan di pod 5001 Silahkan teman-teman Buka Saya close dulu Biar gak berat 1,2,7,5 Tada Ini dia Kita akan bikin 3 link Disini masih Ini cuma dummy doang Kita tambahkan link lainnya About Ini kita ganti dulu Metadata ini Jadi About Silahkan gantinya disini ya Di antara Ini Navbar MR auto Misalnya ini Home Home Copy paste Ini About Sama Contact Nah ini Save Coba dilihat Hasil yang gimana Nah ini dia Kita perbaiki dulu Link nya Untuk Home Ini masih belum Ditambahkan Alamatnya Seperti video sebelumnya Yaitu tentang URL dan redirect Silahkan teman-teman Panggil Endpoint nya URL for Nama Function nya Adalah Ini index Cara Cara Manggil nya Juga sama URL for Oops For Ini about Berarti about Ini adalah nama function Di aplikasi App.py kita Ya Ini juga Kita panggil URL For Contact Save Silahkan jalankan Di refresh dulu Ini home Ini about Dan ini contact Nah cantik kan Oke Oke Mungkin hanya itu yang saya bisa sampaikan Jangan lupa like dan subscribe Subscribe channel video ini Dan nantikan video tutorial selanjutnya Tentang belajar web flask Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh